Intro Restoran Madam Chang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Penghargaan ini diserahkan Dinas Kesehatan Surabaya pada owner restoran Madam Chang, Rudy Papacang, Senin kemarin di Jalan Manyar Kerto Arjo 43, Surabaya. Menurut MU Klas, Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengolahan Pangan Dinas Kesehatan Surabaya, penilaian penghargaan ini dilaksanakan oleh Tim Kementerian Republik Indonesia dan Provinsi Jawa Timur. Hasilnya, restoran Madam Chang memenuhi syarat dengan penerapan protokol kesehatannya, mulai dari tamu wajib mencuci tangan, pengukuran suhu, dan memakai masker, hingga pembatasan jumlah tamu yang ada di dalam ruangan. Bahkan menurut MU Klas, dapur restoran Madam Chang juga terjamin kebersihannya dan higienis. Nah, ternyata di Madam Chang ini benar-benar sesuai protokol kesehatan, sesuai peraturan. Jadi, begitu mulai masuk, juga di tes suhu, pakaian sanitaser, dan sebagainya. Nah, dan selain itu juga untuk verifikasi penghargaan, biagam penghargaan restoran atau tempat pengolahan pangan yang kategorinya rumah makan atau restoran itu mendapat biagam ini, tidak hanya dari depan, dilihat juga dari tempat pengolahan makannya. Jadi, di dapurnya, ternyata benar-benar juga higienis. Itu yang sangat penting. Biasanya kadang-kadang itu ada juga yang restoran itu depannya baik, belakangnya nggak tahu kita. Nah, tapi kita pasti tetap melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat pengolahan pangan. Karena sudah tugas kita dari kesehatan. Jangan sampai hasil daripada olahan pangan itu menimbulkan orang sakit. Itu yang kita tidak mau. Kita menolak. Jadi, makan jangan harus sehat. Jangan sampai setelah makan terus sakit. Itu yang utama itu. Nah, di masa pandemi ini ternyata ada tambahan. Tidak hanya butuh sehat makannya. Nah, orang yang datang di sini jangan sampai menularkan penyakit. Apa? Kena terpapar coronavirus itu. Nah, di sini benar-benar dilaksanakan oleh pemilik, oleh ownernya untuk melakukan benar-benar protokol kesehatan. Mulai tempat duduknya, ada silangnya, dijaga jaraknya. Ya Pak ya, dijaga jaraknya itu kan salah satu juga sudah benar gitu. Jadi, dia tidak memandang dari segi, loh saya kan rugi, tempat saya kan jangkannya menyempit. Mereka tidak pandang itu. Pemilik itu ternyata benar-benar protokol kesehatan. Yang penting jangan sampai di sini terjadi sumber penularan COVID. Rudy Papacang, owner restoran Madam Chang mengaku, merasa terhormat mendapat penghargaan ini. Ia menjelaskan, bahkan dari sebelum masa pandemi, pihaknya sudah menjamin kebersihan dan higienis tempatnya. Lalu, sejak Barat 2020, saat pandemi dimulai, ia mulai menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tak hanya sekedar mencuci tangan dan menjaga jarak, pihaknya juga melakukan sterilisasi pada peralatan makan dan memasak, penyeprotan desinfektan berkala, serta penggunaan masker dan face shield untuk karyawan. Jadi, bahkan sebelum pandemi, kita benar-benar menjaga higienis dan sanitasi dari restoran tersebut. Karena ini berbicara tentang makanan, makanan ini sesuatu yang masuk di dalam tubuh kita. Jadi, kita meyakinin kalau lingkungan kita ini benar-benar higienis, sanitasi, tentunya menghasilkan makanan yang jauh lebih sehat. Meskipun benar-benar kita juga menjaga makanan yang ada di sini, tidak mengandung MSG, tidak mengandung pengawet, pewarna, pemanis buatan, dan bahan-bahan kimia lainnya. Jadi, kita benar-benar menjaga akan kesehatan. Harapannya, supaya dengan adanya piagam dari Kementerian Kesehatan ini, bisa membuat semua masyarakat yang ada di Surabaya lebih yakin untuk tidak sungkan-sungkan langsung mampir ke Madam Chang. Dengan diterimanya penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini, Rudy berharap konsumen tidak ragu dan tidak takut untuk datang di restoran Madam Chang Surabaya ini, karena terjamin kebersihan dan kesehatannya. Selain itu, restoran Madam Chang sendiri menjamin menu makanan minuman yang disajikan lezat dan sehat karena tidak menggunakan MSG dan bahan pengawet. Restoran Madam Chang sendiri berada di dua lokasi, yakni di Jalan Raya Darmo Permai 1 No. 15 dan Jalan Raya Manyar Kertoarjo 43 Surabaya. Terima kasih telah menonton!